Halo semua sobat, selamat menonton channel kesayangan anda yang selalu menginspirasi. Semoga kita semua diberi keselamatan terhindar dari aksi-aksi kejahatan. Para pelaku kejahatan juga harus waspada dengan perlawanan orang-orang. Sudah banyak pelaku yang berakhir menyedihkan akibat perbuatannya. Seperti yang kembali dialami para pelaku di ulasan video berikut. Terima kasih telah menonton. Pelaku pencurian ini berharap keuntungan malah berakhir buntung. Dia dipergoki warga saat mengincar sepeda motor di kota Bogor. Karena terdesak pelaku pun kabur bersama rekan meninggalkan sepeda motornya. Terima kasih telah menonton. Para warga ini berhasil menggagalkan aksi pembegalan yang kerap meneror. Sopir truk ini menjadi perbincangan publik usai rekamannya beredar luas. Dia terlihat menangis karena ban serep truknya digondol maling di jalan tol Jakarta Cikampek. Setelah ditelusuri, ternyata si sopir malah menjual ban serep itu. Menurut keterangan pemilik truk, pelaku berpura-pura menangis agar dikasihani. Namun, ternyata dialah pelaku yang sebenarnya. Jakarta Cikampek. Tadi sih lagi ngedemin ban, tadi subuh. Tidak tahu sudah ada. Ini murni kecelakaan. Pengendara motor ini didatangi pembegal saat berada di parkiran minimarket. Dia tiba-tiba diancam pelaku agar menyerahkan sepeda motor. Beruntung, orang-orang di lokasi berusaha menolong pengendara itu. Hingga pelaku ketakutan dan memilih kabur. Terima kasih telah menonton! Sosokan membegal para pengemudi di tengah jalan. Pelaku pembegalan ini malah berakhir apes. Dia bersama rekannya terlihat berkali-kali menghadang pengemudi mobil. Nahas, pelaku malah dihantam sampai tumbang. Rekannya berusaha menolong, namun hal itu sudah terlambat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pengendara motor ini mencoba membegal pejalan kaki. Pelaku menghampiri pria dan wanita lalu meminta menyerahkan barang berharga. Kedua korban tak tinggal diam lalu memberikan pelajaran ke pelaku. Anda harus menonton video ini agar kejadian serupa bisa dihindari. Korban mendatangi sebuah konter dan lupa mencabut kunci motor. Dua pelaku yang melihat pemandangan itu langsung mengambil kesempatan. Dengan mudahnya kedua pelaku menggasak motor tersebut. Meski dikejar, pelaku berhasil melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Itulah tadi update video terbaru dari Trendsnesia. Jangan lupa pentengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Trendsnetik dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!